Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau menghimbau kepada masyarakat untuk memberi tanggapan serta masukan terhadap daftar calon sementara untuk calon anggota legislatif di DPRD Kota Batam yang akan bertarung pada pemilu 2019 mendatang. DCS sudah diumumkan dari tanggal 12 hingga 14 Agustus 2018 di beberapa media cetak dan tempat-tempat pengumuman lainnya. Dari 720 orang bakal caleg yang diajukan oleh 16 partai politik sebanyak 692 orang dinyatakan lolos dan masuk dalam DCS untuk 6 daerah pemilihan di Kota Batam. Akibat tidak melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan maka 28 orang bakal caleg tidak masuk dalam DCS. Komisioner KPU Kota Batam Zaki Setiawan mengatakan masyarakat memiliki waktu 10 hari untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yaitu sejak tanggal 12 hingga 21 Agustus 2018. Dari masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk kepada KPU Kota Batam jika istilahnya proses klarifikasi atau tanggapan masyarakat ini benar adanya maka calon tersebut bisa diganti yang dektar calon sementara itu bisa diganti oleh bakal calon lain ataupun mungkin nantinya dicoret jika islahnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Caleg yang sudah masuk ke dalam DCS bisa diganti jika tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi caleg. Salah satunya adalah syarat terkait dengan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, maupun kejahatan narkoba sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.